Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel YouTube Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Kalau kalian punya mobil Toyota Rush, lalu kalian sering lupa jadwal servisnya kapan, kalian bisa setel pengingat jadwal servis itu lewat Audi, teman-teman semua. Nah seperti apa caranya, tetap sejenis di channel ini sebelum kalian menonton, pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out! Berbicara mengenai kendaraan, pastinya semua kendaraan itu wajib mempunyai yang namanya asuransi, teman-teman semua. Nah kenapa harus ada asuransi? Karena asuransi ini memproteksi kendaraan kalian ketika terjadi insiden seperti lakal antas. Nah disini saya akan rekomendasikan asuransi yang bernama Insureka. Kenapa harus Insureka? Karena Insureka ini sudah diawasi oleh UJK, otoritas jasa keuangan yang pastinya legal dan terpercaya. Proses registrasinya sangat mudah, hanya melalui handphone kalian bisa memilih paket yang kalian inginkan. Insureka sudah bekerjasama dengan banyak bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga proses klaimnya kalian bebas di mana saja. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalian bisa berkomunikasi dengan admin dari Insureka ya teman-teman semua ya. Segera bergabung dengan Insureka, karena dengan bergabung dengan Insureka, hidup akan menjadi lebih mudah. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke topik utama kita yaitu Lupa jadwal akan servis. Nah disini saya akan memberikan cara bagaimana setting jadwal servis di audio kalian. Ini adalah Toyota Rush tahun 2023, kebetulan tipe TRD ya. Jadi untuk audionya modelnya seperti ini, masih kecil ya. Mungkin nanti di Rush yang terbaru mungkin lebih besar lagi. Jadi disini saya akan memberikan cara itu untuk setting alarm reminder service. Yang pertama kalian masuk ke pengaturan dulu. Di pengaturan ini kalian pilih itu di suara teman-teman semua. Ketika di menu ini, kalian bisa memilih yaitu equalizer. Ketika di equalizer ini, kalian tekan tahan di menu yaitu jazz. Hingga beberapa detik, jangan dilepas. Lalu akan muncul menu-menu yang ada disini ya. Ada yang namanya reverse status, parking break status. Dan kita pilih yaitu di service reminder. Nah disini kalian hanya tinggal setting saja ya. Untuk caranya mudah, kalian bisa pilih bulannya berapa. Lalu ini tanggal, tanggal 1. Dan ini tahunnya, tahun berapa. Dan untuk range ini, dia ini akan muncul notif itu seberapa lama teman-teman. Kalau ini saya buat 7 hari. Jadi sehingga ketika di tanggal Januari, tanggal 1.2024 akan muncul selama 7 hari. Jangan lupa untuk penyertian ini, kalian merujuk ke service terakhir kalian. Dilihat dari yang namanya label Oli ya. Ini namanya label Oli. Jadi disini tanggal 6 bulan 1.2024. Ini saya buat tanggal 1 aja ya, biar lebih cepat. Oke. Sangat mudah sekali ya untuk penyetingan service reminder di Toyota Rush. Jangan lupa setting karena kalau kalian telat ganti Oli akan berdampak yang fatal di mobil kalian. Dan untuk kalian yang beli mobil Tritaras tahun 2023, itu kalian mendapatkan gratis Oli, gratis jasa sampai service yang ke-7 atau ke-60 ribu ya. Per 6 bulan ya. Dan kalau kalian bisa tepat 6 bulan sekali service, kalian bisa mendapatkan extended warranty atau penambahan warranty selama 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Sangat lumayan sekali kalau kalian bisa service rutin. karena kalian bisa menambah garansi, waktu garansi kalian di mobil kalian. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama pengguna Toyota Rush yang terbaru ya. Oke, salam otomatis, salam otospeksion. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya.